Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak Miss? Berjumpa lagi dengan Miss Ira dalam pembelajaran PAI Kali ini Miss akan mereview atau membahas kembali Iman kepada kitab-kitab Allah Sebelum memulai pembelajaran Mari kita berdoa terlebih dahulu Praying rule Up hands and down hands Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilman nafi'ah Waluzukni fahmah Ya Allah please give me your blessing of knowledge and understanding Oke Kali ini kita akan membahas kembali tentang Iman kepada kitab-kitab Allah Siapa yang masih ingat apa sih Iman itu? Iman artinya percaya atau yakin Jadi iman kepada kitab-kitab Allah artinya mempercayai atau meyakini Bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul Oke yang pertama yang akan kita bahas adalah Kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul Ada dua perkara Yang pertama perkara Tauhid atau wajaran Tauhid Agar manusia hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mempersebutuhkannya dengan apapun Dan yang kedua Hukum Hukum yang mengatur segala aspek kehidupan manusia Jadi Al-Quran dijadikan kedoman hidup atau the way of life Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 4 Seorang Muslim tidak hanya beriman kepada kitab yang diturunkan kepada nabi Muhammad saja Tetapi juga beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi sebelumnya Seperti kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabun Ada pun kitab-kitab Allah yang dibahas dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada empat Dan kita wajib untuk mengimaninya Apa saja itu? Yang pertama adalah kitab Zabun Kitab Zabun diturunkan kepada nabi Dawud alaihissalam Dan terdapat dalam Quran suruh An-Nisa ayat 163 Yang kedua adalah kitab Taurat diturunkan kepada nabi Musa alaihissalam Terdapat dalam suruh Al-Ma'idah ayat 46 Dan yang ketiga adalah kitab Injil diturunkan kepada nabi Isa alaihissalam Terdapat dalam Quran suruh Al-Ma'idah ayat 46 Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran Kitab Al-Quran ini sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya Kitab Al-Quran diturunkan kepada nabi Muhammad SAW Terdapat dalam suruh Al-Insan ayat 23 Kita akan membahas tentang Al-Quran Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW Mengandung kemujizatan sampai kepada kita secara mutawatir Dan membacanya merupakan ibadah Informasi seputar tentang Al-Quran Oke yang pertama jumlah jus Jumlah jus dalam Al-Quran itu ada 30 jus Jumlah suruh ada 114 suruh Jumlah ayat ada 6.326 ayat Waktu turunnya berkisar selama 23 tahun Suruh terpanjang adalah suruh Al-Baqoroh Dan suruh terpendek adalah suruh Al-Kawusar Suruh yang paling istimewa adalah suruh Al-Fatihah Suruh ayat yang paling istimewa adalah ayat Kursi Awal suruh adalah suruh Al-Fatihah Dan akhir suruh adalah suruh An-Nas Selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat Al-Quran Hakikat Al-Quran yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu itu ada 5 Yang pertama kalamullah Kalam artinya perkataan Jadi Al-Quran adalah perkataan atau firman Allah Bukan perkataan jin, manusia atau malaikat Berdasarkan suruh An-Nasim ayat 3-4 Bahwasannya tidaklah yang diucapkannya itu atau Al-Quran Menurut kemauan hawa nafsunya Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya Dan yang kedua adalah mu'jizat Mu'jizat adalah perkara yang luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabinya Al-Quran merupakan mu'jizat terbesar yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW Hakikat Al-Quran yang ketiga adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Sebab Allah juga menurunkan wahyu-nya atau kitabnya kepada para rasul yang lain Seperti kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Dan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Nah yang keempat adalah mutawatir Apa sih mutawatir itu? Mutawatir adalah diriwayatkan oleh jumlah orang yang sangat banyak Hingga mustahil mereka sepakat untuk berbohong Al-Quran yang sampai kepada kita saat ini benar-benar wahyu Allah Benar-benar firman Allah Nah dan yang terakhir adalah membaca Al-Quran merupakan ibadah Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT Setiap huruf yang dibaca akan mendatangkan pahala yang dapat dilipat gandangkan Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW Orang yang membaca satu huruf dari kitab Allah akan mendapat satu kebaikan Kebaikan itu akan dilipat gandangkan menjadi 10 kebaikan Hadis diwayat diri Oke selanjutnya percaya diri sebagai seorang muslim Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pendoman hidup Pasti memiliki sifat percaya diri Yang pertama tidak akan tersesat Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pendoman hidup Hidupnya akan lurus tidak akan tersesat Serta mendapat kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW Aku telah meninggalkan untukmu dua perkara Kamu tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada dua perkara itu Yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya Yang kedua jalan hidupnya terang benderang Al-Quran adalah penunjuk jalan serta cahaya yang terang Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 1 Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Supaya engkau mengeluarkan manusia dari gelap bulita kepada cahaya terang benderang Oke sekian dari Miss Tira Alhamdulillah materi hari ini telah selesai Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih